Ya, pemirsa gelombang imigran Rohingya kembali terdampar di Aceh. Mereka kabur dari kamp penampungan di Bangladesh untuk bisa menuju negara yang menerima pengungsi seperti Malaysia dan Australia. Kapal bermuatan 184 orang Rohingya mendarat di Kuala Giging Lamna, kejamatan Krung Raya Aceh Besar kemarin. Ini adalah gelombang pencari suaka ketiga yang mendarat di Aceh sejak dua bulan terakhir. Orang Rohingya yang terdiri dari 69 laki-laki, 75 perempuan, dan 40 anak-anak ini mengaku kabur dari kamp penampungan mereka di Bangladesh untuk mencari pekerjaan di Malaysia dan Australia. Petugas memastikan kondisi kesehatan mereka dalam keadaan baik. Saat ini mereka ditampung sementara di Gedung Dinas Sosial Aceh di Ladong Aceh Besar. Ok, jadi... In 2017, 25 perempuan. Ok. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. kwysi yang mengatakan oleh jurgi yang terima kasih telah menerima kasih, ong kesuksesan, untuk menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. That's why they are, they do not get proper treatment, that's why. They have to go private hospital and also they do not have money to go private hospital and they are right. That's why we don't have any way except this to come.